selamat menikmati selesai menyelenggarakan perayaan Ekaristi ketika itu umat sudah meninggalkan gedung gereja itu percakapan kami berangsur-angsur menjadi percakapan yang serius dan lebih mendalam sebagai gembala saya merasa perlu ikut campur dalam hal-hal atau urusan-urusan kerohanian dari umat yang saya gembalakan hingga akhirnya kami tiba pada percakapan dimana saya mengajaknya untuk melihat salib dan mengajaknya belajar dari Yesus tentang perlunya memperjuangkan keutamaan sejati sebagai manusia yakni mengenai pengampunan mengenai kerendahan hati mengenai mendorakan musuh mengenai tidak mempersalahkan dan lain sebagainya namun saya sangat kaget ketika sontak yang menjawab saya bahkan sebelum saya sempat berhenti berbicara dia mengatakan bagaimana mungkin pastor bagaimana mungkin saya bisa menjadi atau mengikuti Yesus dia itu kan Tuhan saya ini kan manusia biasa saya masih punya perasaan saya masih bisa sakit hati Yesus itu bisa seperti itu ya karena dia Tuhan saudara-saudari mendengar pernyataan dari Bapak itu saya sangat kaget saya seperti kehilangan kata-kata saya bingung dan tak tahu harus berkata apa ya mungkin saja memang saat itu bukan waktu yang tepat untuk berbicara hal-hal rohani kepadanya tetapi jawaban orang itu terngiang-ngiang di dalam kepala saya saya akhirnya kembali ke pastoran dengan memacu sepeda motor menyusuri jalanan berlumpur malam itu sendirian sementara di otak saya tak kunjung hilang kata-kata dari orang itu bagaimana mungkin saya bisa seperti Yesus saya ini kan manusia biasa saya masih bisa sakit hati saya masih bisa kecewa Yesus bisa seperti itu ya karena dia Tuhan saudara-saudariku yang terkasih bagi saya ini sebuah problem yang sangat serius ini problem yang serius bagi kita orang-orang yang mengakui beriman pada Yesus saya cukup yakin sepertinya banyak orang Kristen yang masih berpikiran seperti itu Yesus bisa seperti itu karena dia Tuhan pemikiran seperti itu mengakibatkan apa kita tidak akan pernah bisa belajar apapun dari Yesus kita tidak akan pernah menjadikan Yesus sebagai rujukan untuk belajar tentang kehidupan Yesus akhirnya hanya menjadi rujukan bagi kita yang ingin mempermudah hidup saya teringat dengan kisah-kisah dalam Injil yang menceritakan bagaimana Yesus menyuruh diam setan-setan sebab setan tahu siapa Yesus saudara-saudari apakah salah memuji-muji atau menyebut-nyebut Yesus sebagai Tuhan tentu tidak salah sebab memang Yesus adalah Tuhan namun perlu kita waspadai hal itu setan juga bisa mengajak kita untuk menyebut-nyebut Yesus sebagai Tuhan agar apa? agar kita tidak melihatnya sebagai sungguh-sungguh manusia agar kita tidak melihatnya sebagai Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia yang sungguh-sungguh puja-pujian kita kepada Yesus sebagai Tuhan sebagai anak Allah sekali lagi perlu untuk kita waspadai agar kita tidak sampai terseret pada paham yang keliru tentang Yesus puja-puji yang tidak disertai dengan pengenalan yang benar akan Yesus yang tak disertai dengan pemahaman yang benar akan misteri inkarnasi bisa membuat kita hanya terfokus kepada ketuhanannya dan membuat kita tak lagi atau bahkan menolak untuk melihatnya sebagai sungguh-sungguh manusia akibatnya apa saudara-saudari? kita hanya akan melihat dan akan memahami Yesus sebagai dia yang berkuasa yang mampu memberi perubahan-perubahan serta kemudahan-kemudahan bagi hidup kita dan kita tak melihatnya sebagai sungguh-sungguh manusia yang sejati tempat di mana kita seharusnya belajar untuk menjadi manusia yang sejati kita mungkin terlihat mengikuti Yesus tetapi bersamaan dengan itu sebenarnya kita sedang menolak untuk mengikuti jejaknya dan ini terlihat dari ungkapan-ungkapan seperti Bapak tadi saya ini kan bukan Tuhan saya ini kan manusia biasa saya ini kan bukan Yesus Yesus bisa mengampuni orang sedemikian hebat ya karena dia itu Tuhan ini sebenarnya adalah pernyataan-pernyataan yang melecehkan misteri inkarnasi yang melecehkan Natal pernyataan yang menganggap Allah berpura-pura menjadi manusia dia berpura-pura sakit dia berpura-pura pikul salib dia berpura-pura mati hal mana terlihat juga dari kita yang kalau berdoa membuat tanda salib tetapi isi doa kita justru meminta supaya tidak mengalami salib berdoa di depan Yesus yang tersalib tetapi meminta agar tidak mengalami salib karena apa ya itu karena di dalam otak kita sudah termakan bisikan setan yang terlihat memuji dan memuliakan Yesus sebagai Tuhan tetapi menolaknya sebagai manusia iman kepada Yesus hanya mungkin menjadi iman sejati ketika kita mau mengikuti jejak Yesus mengikuti jejak Yesus artinya kita memperjuangkan hidup seturutlah dan hidup Yesus menyatukan diri kita di dalam hidup Yesus itu sendiri kita harus kembali mengingat bahwa doktrin atau ajaran iman kita akan Yesus menyatakan Yesus itu sungguh Allah sungguh manusia dia bukan setengah Allah setengah manusia dia bukan Allah yang berpura-pura jadi manusia dia bukan manusia yang diangkat jadi Allah dia sungguh Allah dia sungguh manusia Yesus tidak berpura-pura sakit Yesus tidak berpura-pura menderita Yesus tidak berpura-pura mati dia sungguh manusia sama seperti kita merasakan apa yang kita rasakan mengalami apa yang kita alami justru karena Yesus itu sungguh manusia itulah maka kita bisa belajar dan menjadikan dia sebagai rujukan bagi hidup kita bagi hidup yang benar rujukan bagi kemanusiaan yang sejati rujukan bagi perjuangan sejati untuk hidup yang berkenan di hadirat Allah rujukan bukan sekedar sebagai ajaran tetapi sebagai pengalaman nyata sebagai pengalaman real sebagai dia yang menjadi rekan seperjalanan dalam hidup ini karena itu saudara-saudari saya merasa perlu mengatakan hati-hati dengan puji-pujian kepada Yesus yang overdosis sebab itu bisa membuat kita merasa dan memahami Yesus sebagai sosok yang terlampau jauh di atas kita yang membuat kita seakan kehilangan kemungkinan untuk mengikuti jejaknya dan setan bisa mengecoh kita dengan cara atau dengan pemahaman yang seperti itu semestinya lah kita mengimani Yesus seperti dahulu para rasul mengimaninya jangan ciptakan pemahaman sendiri tentang Yesus kita harus memahami Yesus sebagaimana dahulu para rasulnya memahaminya hati-hati sebab setan juga bisa memuji-muji Yesus sebagai Tuhan maka pesan dari tayangan saya ini adalah imanilah Yesus sebagaimana yang diajarkan oleh gereja kepada kita dia sungguh Allah dia sungguh manusia pada Yesus lah kita mengenal Allah yang benar pada Yesus lah kita mengenal manusia yang sejati pada Yesus lah kita menyembah pada Yesus lah kita belajar untuk menjadi manusia pada Yesus lah kita mengenal misteri Allah pada Yesus lah kita mengenali identitas manusia jangan pernah lagi mengatakan dia itu kan Tuhan saya ini kan manusia mana mungkin saya bisa seperti dia saudara-saudari justru dia menjadi sungguh-sungguh manusia sama seperti kita tinggal diantara kita mengalami nasib seperti kita supaya kita memiliki rujukan yang jelas memiliki teman seperjalanan yang nyata memiliki tempat belajar yang sesungguhnya tentang bagaimana mengusahakan hidup yang benar di hadapan Allah saudara-saudari kita semua dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti jejaknya agar kita semua memiliki hidup seperti dia agar sebagaimana dia menyenangkan Bapak demikian juga kita menyenangkan Bapak jadi kalau ada orang yang mengajakmu belajar dari Yesus Kristus jangan pernah mengatakan oh mana mungkin dia itu kan Tuhan saya ini kan manusia pernyataan itu adalah pernyataan yang muncul dari setan yang sedang menggiringmu untuk menolak menjadi seperti Yesus saudara-saudari Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati